Kebakaran woy, astagfirullahaladzim, kebakaran di pabrik tahu. Dari video amatir yang dirikam warga, terlihat kebaran api dengan cepat membesar meluduskan pabrik tahu yang berada di tengah permukiman warga, di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Senin malam. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas memadam kebakaran tiba di lokasi. Dari keterangan salah seorang pekerja, peristiwa itu pertama kali disadarinya sekitar pukul 9 malam. Saat itu pabrik tahu sudah tidak beroperasi, namun kuat dugaan sumber api berasal dari tungku penggorengan kedelai yang menggunakan kayu bakar. Keluarnya dari pojuan, pojuan tungku kan, nah kalau apa-apanya itu kurang paham, soalnya kami mewanya dari luar, tiba-tiba api sudah besar gitu aja. Itu tungkunya pakai gas atau pakai ini? Pakai kayu bakar. Kayu bakar. Itu sehingga kita memang terakhir waktu produksi ada ninggalkan bar api? Bar api atau lain sebagainya. Oh nggak ada juga? Nggak ada ya. Pasti sudah disiram air kan? Kebakaran di pabrik tahu rumah ini akhirnya dapat dibadamkan berselang satu jam setelah petugas menerujungkan 6 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita ini tadi ada 6 unit, 6 unit yang kita turunkan dengan personil lebih kurang ini tadi sekitar 35 personil. Kalau asal api tadi juga ada? Untuk asal api kita tidak bisa memastikan, tapi untuk kita ketahui tadi ruangan penggorengan ya, ruangan penggorengan. Jadi untuk memastikan apinya dari pembakaran maupun listrik kita belum bisa memastikan, mungkin nanti dari pihak kepolisian yang bisa menjawab nanti. Kasus kebakaran pabrik tahu rumah ini kini diselidiki pihak kepolisian. Akibat peristiwa ini, pemilik pabrik tahu mengalami kerugian puluhan juta rupiah.